Guna menciptakan kader militan dan loyalis menuju Tanjung Jabung Timur Merakyat, Jumat pagi DPD PAN, Tanjung Jabung Timur menggelar pelatihan kader PAN. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumat kemarin menggelar latihan kader amanah dasar bagi bakal calon legislatifnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 23 hingga 25 Maret 2018 ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPW PAN Jambi, Ahmad Husaini. Turut hadir dalam kesempatan ini Ketua DPD PAN, Tanjung Jabung Timur dan seluruh kader terbaik PAN di bumi sepucuk nipah serumpun nibung. LKAD Angkatan 4 DPD PAN Tanjung Jabung Timur ini mengangkat tema ciptakan kader yang militan dan loyalitas menuju Tanjung Jabung Timur Merakian dan Jambi Tuntas. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 120 kader dari DPD, DPC dan DPRT dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan kali ini, hadir narasumber handal yang berasal dari Instruktur Nasional dan Pusat Dandim 0419 Tanjab, KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua pelaksana LKAD Angkatan kelima PAN Tanjab Timur mahrum mengatakan, Tujuan pelatihan kader ini yang terutama adalah untuk meningkatkan solidaritas semua kader partai agar mampu menjadi politikus yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membangun ideologi partai di tingkat kader, menumbuhkan kebersamaan dalam membesarkan partai dan memenangkan kompetisi politik. Tujuannya adalah untuk pertama sekali meningkatkan soliditas semua kader partai, soliditas semua kader partai agar mampu menjadi para politikus-politikus yang baik di masa-masa yang akan datang karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum, yaitu pemilihan DPRD, DPRD Provinsi, kemudian DPR RI, kemudian juga mungkin pemilihan presiden. Dalam momentum pelatihan kali ini, mahrum mengajak para bakal calon legislatif PAN yang ikut pelatihan agar sering turun menyapa masyarakat untuk mengetahui problematika yang dihadapi sehingga PAN bisa lebih dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD PAN Tanjab Timur Romy Haryanto mengungkapkan, melalui kegiatan LKAD ini diharapkan dapat memantapkan kembali komitmen dan militansi kader PAN untuk memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019. Romy menginginkan agar partainya tetap berada di tingkat pimpinan. Di Pilek 2019 mendatang, PAN menargetkan di atas 50 persen kemenangan atau 15 kursi lebih di gedung parlemen DPRD Tanjab Timur. Eko Wijaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!